Halo guys, kembali lagi dengan JJ Pro. Apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, untuk proses kita berbisnis di Buda Angel, ada dua cara. Yang pertama kita jualan, kita akan mendapatkan income langsung. Yang kedua, dengan cara kita membangun tim atau tim builder. Dan tentu saja tim builder ini harus kita persiapkan sejak sekarang, karena hasilnya nggak bisa proses instan seperti kalau kita jualan polis. Maka kita bisa mendapatkan komisi dan kita bisa mendapatkan hasil yang instan. Tetapi kalau kita bekerja di Buda Angel untuk membangun tim, maka kita bisa mendapatkan tim yang cukup besar, tim yang solid, apabila Anda bisa melakukannya dengan cara kita bisa memonitoring, kita bisa memotivasi, kita bisa mentraining, dan kita bisa sebagai coach. Dan hal itu diperlukan waktu yang cukup lama, tergantung kesiapan kita atau kesiapan agent tersebut. Maka, apa saja yang harus kita persiapkan saat kita mau merekrut? Yang pertama, kita harus pastikan bahwa yang kita rekrut ini orang yang punya kemampuan secara finansial. Untuk apa? Untuk dia bisa beli untuk diri sendiri. Dengan harga yang lebih murah. Dan dia bisa membantu keluarganya mendapatkan proteksi dengan harga yang murah juga. Yang kedua, dia juga bisa jual ke saudara-saudaranya, dia bisa jual ke teman-temannya, dia juga bisa jual ke relasinya. Nah, kalau misalnya Anda punya rekrutan yang bagus seperti demikian, ada baiknya Anda ajak untuk bergabung di Buda Angel. Yang kedua, selain orang yang punya kemampuan diri sendiri, ini orang yang punya network yang bagus. Supaya apa? Supaya semakin mudah dalam hal dia berbisnis di Buda Angel. Sedangkan orang yang network bagus bisa dimulai dari orang mahasiswa yang sudah ikut organisasi atau acara kemahasiswaan di sekolahnya. Dia ikut dalam kepengurusan juga bisa. Atau orang-orang yang memiliki kapasitas kemampuan yang luar biasa seperti supervisor, manager, maka dia bisa mendapatkan pengalaman atau dia bisa mempunyai ilmu yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak punya pengalaman sama sekali. Oleh karena itu, Bapak-Ibu, Anda yang bergabung di Buda Angel, pastikan Anda selalu berkomunikasi dengan leader Anda. Anda selalu mendapatkan asupan gisi atau informasi-informasi yang berharga sehingga Anda tidak ketinggalan dalam hal kita berbisnis di Buda Angel. Dan saat kita berbisnis di Buda Angel, tentu saja kita harus belajar untuk mengosongkan diri untuk kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari leader Anda. Karena leader Anda adalah orang yang ingin melihat Anda sukses selain keluarga Anda. Dan pastikan saat Anda bergabung di Buda Angel, Anda mengikuti acara training-training yang diadakan oleh kantor agensi Anda atau mengikuti training-training yang ada di Buda Angel. Terima kasih. Semoga bermanfaat. God bless you all. Bye. Selamat menikmati.